hai 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 hello welcome back to fans enjoy tim again dan kembali lagi dengan gua Irfan di segmen tiru sensitivitas pro player pubg mobile lagi ya dan kali ini guys gua akan mereview sensitivitas dari festonic lagi ini ya let's go Oh ya jadi banyak banget yang request lagi ya bang festonic dong festonic soalnya udah kadal luar seh gitu ya layoutnya kode sensinya ada blablabla kayak gitu lah ya jadi banyak banget yang request setelah mungkin orang-orang ini melihat eh performa festonic yang kemarin mendapatkan 10 kill gitu sendiri cok ini berarti kill terbanyak kedua ya setelah vokai vokai itu kan 11 kill kemarin pempels ya dari sekarang bukan sekarang tapi kemarin kemarin festonic dapet 10 kill gila cok gila ya ini orang yang menggila sih ya jadi nah kalian nih kalian pasti bingung wah nah ini layoutnya familiar gitu ya layout siapa nih coy ya jelas coy ini layout ori festonic gitu ya tapi mungkin kodenya ini bakal jadi kode backup karena kode sensi festonic yang kemarin itu yang masih baru itu sudah keadaan luar saya jadi gua membackup gitu kan membackup kode sensi dan kode layoutnya gitu ya tapi di video ini gua cuma ngasih tahu yang kode sensi doang gitu ya jadi untuk layout silahkan kalian cek deskripsi kalau enggak pin komen seperti biasa gitu ya jadi kalian tinggal melalui link disitu ntar kalian apa ya melewati ikan iklan ya gampang lah ya kalau udah yang tahu pasti gampang banget tapi yang belum tahu silahkan kalian cek deskripsi disitu ada step by step tutorial ya bukan video jadi itu kayak langkah-langkah gitu ya jadi kalian gak perlu takut gitu kota kalian bakal abis nonton video tutorial gua ya jadi itu bukan video ya jadi ya step by step gitu nah jadi kita langsung aja mungkin ya untuk ke sensitivitasnya disini ini layout lihat lihat ya eh layout ori festonic ya nah disini festonic main dua jari atau tiga jari gua juga bingung cara makinnya gimana ya gue agak bingung Joshua ya gitu jadi kita langsung ke sensitivitasnya nah disini kita lihat-lihat dulu ya kode sensi di akhir bentar ya kita lihat dulu di free look masih 100 170 standar kemudian di kameranya festonic memakai kamera yang menengah disini 100% ya jadi ini aman banget sih kemudian di ADS sensitivity juga festonic masih 100% alias menengah disini ya jadi tidak ada yang ekstrim ekstrim di kamera sama ADS nya jadi masih aman cowok kemudian di gyrosensitivity nah ini gyrosensitivity festonic kayaknya mungkin tidak ada yang berubah drastis gua kurang tahu apa aja yang berubah tapi gua masih melihat ciri khas festonic yaitu di redoutnya yang 400 tapi di TPP noskop masih 300 gitu itu kali 3 300 itu lumayan tinggi banget ya kemudian di kali kali 4 ini lumayan tinggi tapi ini oke sih kali 4 195 itu oke banget lah ya jadi tidak ada masalah di kali 6 juga udah bisa sepre m4 disini ya Nah untuk kali delapanya ini tinggi 135 jadi mungkin sensi kali 8 ini enaknya buat main DMR gitu ya jadi mungkin buat main Slipop protection goyang ya goyang ya karena tinggi banget sih 135 untuk di ADS gyro mungkin tidak ada yang berubah ya jadi disamakan aja dengan gyro biasa gitu alias gyrosensitivity Nah untuk kontrol ya saya kayak gua nggak bakal pakai layout ini karena gua nggak bisa gitu ya jadi kita langsung pakai layout andalan gua ya jadi kita bakal testing tipis pakai layout gua kita mulai dari redout ya kita testing tinggi tinggi oke itu dia ya mantap sekali kali tiganya oke kali tiganya juga mantap gue yakin kalau misalkan kalian terbiasa dengan gyro tinggi mungkin ini enak banget sih mantap ya next di kali 4 nah ini kali 4 ini buat m4 enak banget cowok enak banget ya tapi mungkin buat DP sedikit goyang kali ya tapi nggak goyang banget gitu jadi masih aman kayaknya next di kali 6 yang terakhir ini apakah bisa spray jelas Joni lihat nih gila lurus banget ya lurus banget coq Boya dan gila gak ada recoil langsung kita aja jadi kali 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 tiga ya mantep ya jadi itu sensinya festonic sekali lagi kalau yang mau layoutnya silahkan cek deskripsi kalau gapin komen gitu ya Kenapa Bang enggak dikasih lihat aja di videonya soalnya gua bahas judulnya baca ya judulnya sensitivitas gitu ya gua bukan ngebahasin ini bukan ngebahas layout gitu ya jadi kita nggak usah lama-lama langsung aja ke gameplaynya let's go np 5 show 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton